Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil dalam kurung CPNS tahun 2024 telah resmi dibuka mulai hari ini. Sebanyak 547 instansi pemerintah, terdiri dari 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah, menyediakan total 250.407 formasi untuk rekrutmen tahun ini. Menurut informasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam kurung BKN, pendaftaran dilakukan melalui portal SSCASN BKN mulai 20 Agustus 2024 pukul 17.08 waktu Indonesia Barat. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kurung PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengingatkan para calon pelamar untuk mencermati persyaratan, formasi, dan kualifikasi jabatan yang tersedia di masing-masing instansi. Rekrutmen CPNS 2024 dibuka untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus, termasuk bagi penyandang disabilitas, kum laude, diaspora, putra atau putri Papua dan Kalimantan, serta putra atau idarah 3T dalam kurung, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Batas usia pelamar saat mendaftar adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, dengan pengecualian hingga 40 tahun untuk beberapa jabatan khusus. Selain itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian PPK dapat mendaftar CPNS tanpa harus berhenti dari status P3K. Tahun ini rekrutmen diutamakan untuk merekrut talenta terbaik yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara untuk mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak official. Terima kasih telah menonton!